Lur, habis kerja keras, emang paling wena itu ditutup dengan kuliner yang nikmat yolur. Makanya, aku mau ngajaki kalian dulur-dulur kesayanganku kulineran di Magetan. Tapi sebelumnya, aku mau menyelesaikan dulu kerjaan aku yol. Lur, nih aku lagi mau nganter ayam nih. Ayamnya banyak, ayam ini mau diolah jadi ayam panggang spesial. Nah, aku nganter kemana ya? Yuk ikuti perjalananku. Let's go! Nah, ini dia nih lur, tujuan aku. Warung ayam panggang paling legendaris di Magetan. Namanya ayam panggang busetu. Magetan memang terkenal dengan kuliner ayam panggang gandunya. Tapi, warung yang satu ini pelopor warung ayam panggang di Magetan, alias yang pertama lulur. Sebelum dimasak, ayam kampung ini harus diolah dulu tolur, biar menghasilkan ayam panggang yang jos gandos. Ayam-ayam yang sudah dipotong, bulunya mau dicabut dulu lulur. Rendam ayam dalam air panas, biar gampang menghilangkan bulunya. Tidak usah repot-repot cabut bulunya satu persatu lulur. Cukup gunakan alat otomatis seperti ini. Dijamin, bulunya belas hilang seketika. Ayam yang sudah bersih seperti ini, siap dipanggang. Tapi sebelumnya, ada teknik khusus nih lur, untuk memanggangnya. Ayam ditusuk menggunakan tusukan bambu seperti ini. Untuk memudahkan melipat ayam saat dipanggang. Sekilas, tampak seperti sate ya lulur. Tapi sate ayam mutu. Yul, ini bawa ke dalam. Oh iya ya pak. Lur, ini ayam yang sudah bersih nih, dan siap dipanggang. Ayam-ayam muda. Umur-umur empat bulan ya. Ada yang tiga bulan, ada yang empat bulan. Yang jelas, masih empuk and just gandus. Yuk, ini aku mau bawa ke pemanggangan dulu ya. Di warung ini, ayamnya dipanggang dengan cara khusus yang unik tenan, tolur. Ada beberapa tahap untuk memasak ayamnya. Pertama, ayam utuh yang sudah ditusuk, dipanggang di atas kuali tanah tanpa menggunakan bumbu apapun. Selain untuk mematangkan, proses ini dimaksudkan agar sebelum dibumbui, permukaan ayam tetap cantik dan mengkilat. Agar aroma ayam lebih nikmat, warung ini menggunakan kayu bakar untuk bahan pembakarannya. Oh iya lor, daerah tantung kuiki, mampu membakar berasan ayam sekaligus lor. Jadi, sekali masak, bisa langsung buahnya. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ayam sudah bisa diangkat. Ayam yang setengah matang, bawa ke dalam. Oh iya mas, ya iya. Proses selanjutnya adalah pembumbuan. Ayam yang sudah matang, lalu dicelupkan di dalam bumbu peracikan yang katanya resep legendaris. Waktu aku tanya, kata nih rahasia. Eh, lor lor. Tapi yang jelas, menggunakan banyak bahan seperti bawang putih, bawang merah, langkuas, cabai, dan masih banyak lagi. Kebayang dong lor, pasti woy nak tenang. Proses pemanggangan kedua ini dimaksudkan untuk mengeringkan ayam dan agar bumbu cepat meresap. Kali ini tidak perlu waktu lama, cukup sekitar 4 menit saja. Karena kandungan air dalam daging tidak sebanyak saat baru dicuci tadi lor. Nah, sekarang ayam panggang gandu siap disajikan. Wah lor, aku sudah tidak sabar mau nyicipi. Lor, ini ayam panggangnya nih, sudah jadi, sudah matang. Yang ini nih, ayam panggang bumbu rujak. Yang ini, ayam panggang bumbu bawang. Yang ini pelengkapnya nih ya. Dari aromanya aja, sudah menggugah banget lor. Ayo, siapa yang niler? Lor. Ini, ayamnya ayam muda. Kalau ini agak besar, ini umur 4 bulan nih. Memang benar-benar empuk. Ayam kampung memang cenderung lebih alat lor. Tapi dengan pengolahan yang tepat dan pemilihan daging yang benar, hasilnya bisa jadi empuk tenan kayak yang aku makan niki lor. Bumbu rujak ini ya, rasanya yummy banget. Jadi ada rasa pedesnya, ada rasa asemnya, dan ada rasa gurihnya. Jadi komplit-plit ditambah rasa daging ayamnya yang muda ini. Manis gurih lor. Nikmat bumbunya tuh merasap hingga ketulang. Bumbunya gak pelit lor. Jadi di setiap gigitan, aku bisa merasakan nikmatnya bumbu serta rempah-rempah yang digunakan. Joss gandos. Nih, aku mau cicipin nih ayam panggang bumbu bawangnya. Gak senyam, asin gurihnya pas banget nih. Kalau bumbu rujak, ada semburat rasa pedas. Kalau bumbu bawang, domina dengan rasa asin gurihnya lor. Cocok banget iki, buat kalian yang gak suka pedas. Tapi kalau aku, kira-kira suka yang mana yuk? Kalian bisa tebak enggak? Pasti suka semua toh. Sambal. Dia olesin sambal. Nah lor, paling puas iki. Makan ayam porsi jumbo gini. Setelah kerja keras harian. Rasanya, capeknya langsung terbayar. Dan energi, pulih kembali. Yowis yow, aku mau lanjut makan lagi.